Petak Umpet Uh, bosen nih baca buku melulu. Kita main yuk. Tommy, kata bu guru membaca itu penting supaya kita pintar. Putu sama Mona kok belum datang sih? Putu pasti ketiduran, kalau Mona lagi main kerumah Mbah Utinya. Bagaimana kalau kita main petak Umpet saja? Aha, Betta setuju. Ayo, sekarang kita mulai Hompimpa. Hompimpa laium gambreng. Gambreng, gambreng, gambreng. Nah, Tommy yang jaga. Ayo, Diva, kita ngumpet. Iya, iya, sana ngumpet. Iya. Ayo, Feb, buruan. Eh, awas, nggak boleh ngintip. Iya, iya, Feb. Gue mulai hitung ya. Tua gapat manem jupanan lu. Udah belum? Udah belum? Belum. Belum, Tom. Uh, lama amat gumpetnya. Udah ya. Udah, sudah. Gue mulai nyari lho. Kena. Hah, di mana ya? Kok nggak ada? Pasti Tommy kesusahan mencari Betta. Iya, Feb. Kita aman sembunyi di sini. Kemana sih mereka? Nggak ketemu-ketemu dari tadi? Aha, gua dapet ide. Gua bohongin aja abis mereka keluar. Hehehehe. Diva! Febby! Awas, anjing Pak Ucok lepas! Hah? Anjing Pak Ucok kan gelap banget. Kabut! Iya, kabut! Ayo cepat, Diva. Keburu dikejar anjingnya Pak Ucok. Iya, Feb. Tungguin aku dong. Hehehehe. Kena deh. Gua kerjain mereka. Mana anjingnya? Nggak tahu. Nah, kalian kena. Sekarang kalian gantian jaga. Tom, mana anjingnya? Hehehehe. Kalian berhasil gua bohongin. Kok bohong sih? Itu curang namanya. Iya, curang. Kamu harus jaga lagi, karena kamu curang. Iya deh. Awas loh, jangan ngintip-ngintip. Udah, sana cepetan. Kasah cerewet. Tua gapat manam jupanan loh. Udah belum? Udah nggak ada suara, berarti mereka udah sembunyi. Itu tapi... Tomi pasti nggak bisa nemuin Beta. Hehehehe. 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 Tomi pasti nggak bisa nemuin aku di sini. Hmm? Huh? Hehehehe. Aduh, sembunyi di mana sih kalian? Capek tahu nyarinya. Ahaaaaa... Gua boongin lagi aja, supaya kalian cepat keluar dari tempat sembunyi. Diva, Femi, anjing Pak Ucok lepas, buruan kalian keluar. Gua serius, ga bohong, cepat lari ke pos. Buruan, Diva, sebelum anjing Pak Ucok mengejar kita. Tunggu aku, Fem. Eh, Top, mana anjing Pak Ucoknya? Iya, mana? Jangan-jangan kamu bohong lagi ya. Iya. Tuh kan, kamu curang. Aku udahan lah mainnya. Eh, maafin gue deh. Ayo kita mulai lagi mainnya. Tapi mainnya yang bener dong, Tom. Cari kita sampai ketemu. Iya, iya. Jangan khawatir. Gua pasti bisa nemuin kalian. Sana buruan sembunyi. Sebelum anjing Pak Ucok lepas lagi. Tuh kan. Ayo buruan ah. Gua hitung nih. Tua gapat badam jupanan loh. Sudah belum? Gua kerjain lagi kalian. Seru juga. Diva, kalau Tommy bilang anjing Pak Ucok lepas lagi, kita jangan percaya. Ya, setuju, Fem. Pasti dia bohongin kita lagi. Anjing Pak Ucok lepas. Anjing Pak Ucok lepas. Jangan percaya, Div. Kita jangan keluar dulu. Iya, iya. Tommy pasti bohongin kita lagi. Cepetan kalian lari. Gua dikejar nih. Bebi, Diva, tolong. Eh, sepertinya Tommy dikejar anjing beneran. Iya, benar. Itu suara anjing Om Ucok. Tolong. Bebi, Diva. Perkisan anjing jelek. Perkisan anjing jelek. Sana pergi. Anjing jelek. Awas loh. Tommy, cepat turun. Nanti jatuh. Nanti dikejar anjing galak tadi. Anjingnya sudah pergi. Cepat turun sini. Dasar penakut. Udah pergi kan anjingnya? Tuh, itu akibatnya kalau suka berbohong. Kata ibu guru, bohong itu tidak baik, tahu? Iya, iya. Gue minta maaf. Gue kapok deh. Kalau kita sering berbohong, orang lain nggak akan percaya lagi sama kita. Dan juga berbohong itu dosa, Tom. Iya, ibu guru Febi. Pulang yuk. Kita kan ngasih tahu. Yeay. Indahnya. Lurusnya. Lurusnya. Cantiknya. Ih, pupus. Kamu kok genit sih? Wow, Betta juga ingin rambut lurus seperti itu. Rambutmu bagus, Kofip. Lagipula, kita kan masih kecil. Masa rambutnya dilurusin? Tapi, Betta ingin rambut lurus. Pasti cantik deh. Wah, asik sekali nonton TV-nya. Nih, tante bawain sirup dan brownies. Hore. Biasa aja, Kalimun. Betta ingin rambut lurus, Ma. Boleh kan? Kayak Keisha, rambutnya cantik. Aduh, Febi. Kamu kan masih kecil. Nanti rambutmu rusak kalau dilurusin. Tapi, Betta ingin rambut lurus. Lihat. Keriting dan kusut. Rambut keriting bisa saja tidak kusut dan cantik. Asal kamu merawatnya baik-baik. Tapi, Ma. Sudahlah, Febi. Percayalah, rambutmu itu cantik. Halo semua. Lihat, Keisha sudah nyanyi. Keisha di sini. Bersama Keisha. Betta disuruh ibu beranjak ke toko bareng. Asik, sekalian jajan ya, Diva. Enggak, Pus. Kita nggak boleh sering jajan. Kemarin kan udah. Ah, gitu ya. Iya, deh. Itu kan Mona. Hai, Mona. Wah, Mona kenapa ya? Kita samperin dia. Mona, kok kamu menangis? Kau kenapa, Mona? Diva, Febi. Aku nggak bisa jajan lagi. Jata uang jajanku abis. Iya kan? Betta kan kemarin sudah bilang sama kamu. Jangan boros, Mona. Iya, Mon. Mon, aku juga suka jajan kok. Tapi nggak banyak dan nggak sering. Sisanya aku tabung, deh. Iya, Diva. Aku salah sih. Kalau udah jajan, suka nggak bisa nahan pengen semuanya dibeli. Memang dasar kamu rakus, Mon. Tepuk. 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 Terima kasih.